Suganda pembunuh ibu dan anak di Jalan Macan Lindungan Kecamatan Sukarame, Palembang kembali hebohkan warga kota Palembang. Ia lolos dari tuntutan hukuman mati. Pengadilan Negeri Palembang gelar sidang Suganda pembunuh wasilah dan DR ibu dan anak yang ditemukan tewas di rumahnya di Kecamatan Sukarame, Palembang April lalu. Suganda sebelumnya dituntut jaksa dengan hukuman mati karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia kemudian dijatuhi fonis hanya 20 tahun penjara oleh hakim. Gimana itu? Lewat dari ini perasaan kita lewat dari hukuman mati? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbukti. Terus? Jadi terima ya? Terima. Terima kasih. Terima kasih.